Halo teman-teman, masih bersama saya Markom. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya akan melanjutkan analisa di video sebelumnya ya, di part 1 itu. Ada 15 kalau nggak salah ya, 15 saham yang kita analisa. Di video ini saya akan melanjutkan dari request teman-teman yang belum dianalisa. Jadi ini disclaimer on ya teman-teman ya, tidak ada ajakan beli ataupun jual. Buat teman-teman yang menonton video ini diharapkan untuk dianalisa kembali dan disesuaikan juga dengan style trading teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Yang pertama ada SAMF. SAMF Jumat kemarin ditutup naik 2,42% ke harga 635. Dan kalau kita lihat dari volume kenaikannya memang belum besar ya. Dan kalau kita lihat saat dia turun itu di... Nah ini di kami teman-teman ya, dia masih turun tapi masih tertahan ya teman-teman di area support. Di area hijau ataupun area sideways-nya dari Februari hingga April. Nah ini dia naik, tertahan di 838.50 ke turun dan tertahan di support. Untuk saat ini SAMF menurut saya ada potensi ya ke area 660, 670 terdekat. Jadi ke area sana untuk SAMF ya terdekat ya di area 660 ya, 660 hingga 670. Oke, dengan support terdekat ya untuk SAMF saat ini ya ada di area 620 ataupun di area hijau ini. Oke, itu aja untuk SAMF. Kita lanjut, ada teens. Untuk teens stagnan saja ya teman-teman ya di harga 1770. Trendnya masih ada di area sideways kalau kita lihat trend jangka pendeknya. Dan kalau kita lihat trend besarnya masih uptrend ya untuk teens. Dengan support di area hijau itu di harga 1700-1760 ya. Ini di area hijau merupakan supportnya, resisten terdekat. Dari teens ada di 1840 hingga 1900. Jadi masih akan bergerak terbatas ya untuk teens menurut saya. Jadi jika dia naik ya mungkin akan uji area 1840 hingga 1900 dulu. Seperti itu untuk teens potensinya ya selama enggak jebol area 1700 menurut saya masih oke untuk teens. Kemudian ada true. Untuk true, stagnan saja teman-teman di harga 80 ya. Volume juga udah oke. Kalau kita lihat sempat bergerak ke 85 high-nya di Jumat namun masih gagal ya. Closing masih di 80. Di sini juga untuk true, kalau kita lihat trend ya. Kita lihat trendnya downtrend untuk true. Untuk potensi terdekat ya di sini ada di 87 hingga 90 untuk resisten. Sedangkan untuk area supportnya ada di area 78 ya. Cuma menurut saya sih kalau dia closing di bawah 80 kurang oke. Dan buat teman-teman yang baru mau entry di true. Di true ya ada potensi memang cuman high risk banget ya. Karena kalau kita lihat pergerakannya nih. Nah pergerakannya nih ya volatil banget. Jadi kalau memang mau entry ya buat keharian dan memang harus bisa mantau ya. Kalau lagi sibuk kerja sih jangan dulu sih ya. Lagi sibuk sih jangan masuk bisa pilih saham yang lain. Kecuali teman-teman bisa buat, bisa mantau market. Ya silahkan gitu. Cuman kalau dia jebol 80-nya atau closing di bawah 80 sih. Mendingan cut loss kalau teman-teman punya average 80. Seperti itu aja untuk true. Potensi ya masih tadi ke 87 sampai 90 untuk resisten terdekatnya. Oke selanjutnya ada sidu. Untuk sidu naik 0,52 persen ke harga 965 volumenya besar. Trendnya kalau kita lihat sideways ya jangka pendek ini. Gambar besar ya masih uptrend. Untuk sidu teman-teman. Untuk sidu masih uptrend. Ada resisten terdekat di 980 dengan support di 945 untuk sidu. Menurut saya arahnya akan menguji resisten ya. Untuk sidu ke 980 menuju sebesar ribu. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau masuk sidu. Modenya apa ya swing ya. Swing ataupun invest sih. Kalau untuk trading jangka pendek apakah bisa ya. Menurut saya bisa. Trading jangka pendek bisa teman-teman. Teman-teman cuman lebih oke-nya sih ya swing ya. Swing ataupun invest. Swing ataupun invest teman-teman. Menurut saya sih begitu ya. Menurut saya begitu. Silahkan teman-teman sesuaikan lagi ya dengan style trading teman-teman. Seperti apa gitu ya. Oke kita lanjut lagi setelah sidu ada goto. Untuk goto masih kuat naik ya. Di Jumat itu naik 2,63 persen ke harga 312. Volume-nya juga masih oke teman-teman. Menurut saya masih berpotensi untuk goto akan ke resisten ini. 328 hingga 338 ya. Untuk goto dengan support terdekat di sini ada di 300. Ada di 300 untuk support terdekat. Resisten 328, 338. Trendnya kalau jangka pendek ya. Memang sudah ada di area uptrendnya kembali teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sempat turun ke 182 terendah. Harga terendah ke 182. Terus dia naik beberapa hari ya teman-teman. Di sini ada koreksi di tanggal 23 Mei. Cuman tanggal 24 dia naik lagi teman-teman. Di sini juga dari volume juga sudah mulai oke. Jadi menurut saya sih masih berpotensi ke 328 hingga 338. Terdekat masih ke situ untuk goto dengan support di 300. Selanjutnya ada ITMG. Untuk ITMG turun 1,05 persen ke harga 32.850. Kalau kita lihat dari volume penurunannya sedang-sedang saja. Trendnya kita lihat dari jangka pendek masih ada di area uptrend. Sedangkan kalau kita lihat gambar besar masih juga ada di area uptrend untuk ITMG. Kalau menurut saya ITMG ya. ITMG selama enggak jebol 32.000 atau dia ada 2 candle ya. Seperti di tanggal 19 Mei kan dia closing di bawah 32.000 nih. Selama enggak ada 2 candle closing di bawah 32.000 menurut saya. Yang punya average misalkan di 29.000 bisa di hold dulu. Bisa di hold dulu ya. Untuk ITMG. Jadi selama enggak ada 2 candle yang closing di bawah 32.000. Masih oke menurut saya. Apalagi yang punya average di bawah. Seperti itu. Kalau untuk resistance selanjutnya menurut saya ya. Itu ada di area 36.000. 36.000 di situ. Area itulah untuk ITMG ya. Arahnya menurut saya sih ke sana ya. Selama tadi enggak jebol 32.000-nya. Arahnya ke 36.000. Untuk ITMG. Jadi buat teman-teman yang punya average di bawah ya. Misalkan di 29.000 sih. Tadi menurut saya sih selama enggak jebol 32.000 ya ditahan dulu ya. Ada 2 candle intinya ada 2 candle yang closing di bawah 32.000. Selama enggak di sana ya tahan. Tapi kalau udah ada 2 candle mungkin bisa take profit dulu. Seperti itu. Buat yang baru mau entry. Misalkan dia uji 32.000 kemudian ribbon ya teman-teman entry di harga itu. Jadi dia menyentuh 32.000. Nah saat di sini lah ya. Kalau kita lihat. Nah di sini nih. Di 19 Mei. 19 Mei dia uji 32.000-nya. Closing di 31450.000 kemudian ribbon ya. Di 20 Mei-nya. Nah teman-teman ambil saat ribbon ya. Saat ribbon itu teman-teman bisa ambil. Seperti itu. Untuk ITMG arahnya masih ke 36.000 menurut saya. Selanjutnya setelah ITMG ada budi. Untuk budi terkoreksi ya 4,32 persen ke harga 266. Volume penurunan juga besar ya kalau kita lihat. Untuk volume penurunannya. Support selanjutnya untuk budi itu ada di kisaran 250 teman-teman ya. Di harga 250-256 untuk budi. Nah di area ini. Buat teman-teman yang baru mau entry. Menurut saya tunggu konfirmasi dulu. Dia saat dia uji ya. Saat memang dia turun dan uji supportnya di 250-256. Kalau dia tertahan ataupun mantul dari sana ya. Menurut saya oke. Kalau teman-teman baru mau entry. Seperti itu untuk budi. Trendnya masih uptrend. Jangka pendek. Gambar besar juga. Masih uptrend ya untuk budi teman-teman. Oke udah. Udah lumayan budi ya. Naiknya juga. Kita lanjut ya. Setelah budi ada palem. Untuk palem. Naik 0,59 persen. Ke harga 850. Volume kenaikannya masih sedang-sedang saja. Trendnya masih ada di area sideways untuk palem. Untuk palem dengan support terdekat ya. Ada di 840 ya. Support selanjutnya ada di 790. Dengan resisten terdekat di 900. Resisten selanjutnya ada di 930 hingga 960. Untuk palem menurut saya arahnya akan masih ke atas ya. Menguji resisten 900. Namun bila dia terkoreksi ya. Teman-teman lihat di 790. Kalau dia turun ke arah 790. Kemudian mantul bisa entry-nya di sini. Atau kalau baru mau entry ya. Kalau sekarang sih di tengah-tengah ya. Kalau di 850. Di sini tengah-tengah teman-teman. Misalkan teman-teman ambil 850. SL 790. Dengan target cuman di 900 ya. 900 ya. Di tengah-tengah sih teman-teman ya. Di tengah-tengah. Jadi mungkin risk reward-nya kurang menarik bagi teman-teman. Jadi ya kalau dikasih koreksi aja ya. Dia misalkan turun mendekati 790. Atau bahkan turun jebol 790-nya. Kemudian mantul ya buy-nya di situ. Atau saat break aja. Saat break 900 teman-teman bisa entry di sana. Dengan target swing menurut saya ya ada di 1030-an. Yang pertama ya target swing di sini menurut saya 1030. Yang kedua ada di 1200. Untuk palem ya. Untuk palem. Target swing-nya sih menurut saya ke sana. Kalau teman-teman mau swing ya. Cuma kalau trading pendek ya resisten terdekat sih di 900. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Toba. Ya untuk Toba stagnan saja teman-teman. Di harga 1030. Trendnya kalau kita lihat jangka pendek. Ada di area downtrend ya teman-teman. Ada di area downtrend. Dengan resisten terdekat di 1100. Oke. Untuk Toba support di sini. Kalau kita lihat ada di 980 ya. 980, 970. Di sini. Untuk Toba ya. Nah 980 merupakan support. Menarik ya menurut saya sih untuk Toba ya. Dia dekat-dekat area support. Volume-volume penurunannya kemarin juga nggak besar. Jadi kalau teman-teman ambil di 1030. Di harga closing di Jumat. Dengan stop loss misalkan di bawah 980. Di 975 atau 970 ya. Kita kasih 975 dengan target di 1100. Ya masih oke ya. Kalau profit sekitar 6,8 ya. 6,8 persen. Kalau loss ya 5 persen. Memang ya 1,2 ya. Kalau kita lihat 1,2 untuk risk rewardnya. Lebih dari 1 ya. Ya mungkin kalau teman-teman tertarik seperti itu. Atau buy-nya dicicil ya. Saat di 1030 ini teman-teman buy. Kalau di bawah turun lagi teman-teman buy lagi. Jadi dengan porsinya diatur aja. Buat teman-teman yang mau nyicil ya. Tapi target terdekat menurut saya sih masih di 1100. Kalau teman-teman lihat. Dari Mei ya. Awal. Ini kita lihat dia April turun. Terus 27 April menguji 1100. Tapi belum mampu ya. Belum mampu. Mei dicoba lagi ke 1100. Pernah closing di 1110 tanggal 20 Mei. Namun 23 Mei dia kembali turun ya. Hingga ke tanggal 25 Mei. Tanggal 27 kalau kita lihat. Mulai naik lagi. Mulai ada perlawanan ya. Sempat ke 1055. Hiknya tapi closing tetap di 1030. Oke sih menurut saya. Kalau teman-teman cocok ya. Cocok ya. Dicicil sih menurut saya dicicil. Itu untuk coba. Kita lanjut ke bull. Oke untuk bull naik 1,97 persen ke harga 155. Trendnya masih sideways ya. Untuk bull ini masih ada di range sideways-nya. Resisten terdekatnya ada di 160an teman-teman. 162, 164. Resisten selanjutnya ada di 170, 180. Dengan support terdekat di 150 untuk bull. Oke disini kalau kita lihat dari trend ya. Trendnya menurut saya sih akan menguji ya. 160 hingga 164 untuk bull. Oke disini juga kita lihat di Jumat itu uji resisten di 150. Namun berhasil mantul teman-teman. Oke kita lanjut ya. Setelah bull ada MTMH. Untuk MTMH naik 6,01 persen ke harga 2030. Volume juga masih oke. Trendnya uptrend ya. Trendnya uptrend. Kalau kita lihat MTMH ini. Kalau saya sih ya. Kalau saya yang sudah ada barang ya. Kawal aja teman-teman dengan trailing stop. Kawal dengan trailing stop. Yang belum ada barang. Untuk saya ya. Untuk saya sih WNS dulu ya. WNS dulu. Di sini kalau kita lihat di time frame kecilnya ya. Di area 1900 jauh ya. Atau yang terdekat sih di 1950. Kalau kita lihat dari support resistennya ya teman-teman. Nah dari supportnya di 1950 terdekat. Kalau kita lihat dari time frame yang kecil ya. 30 menit. Nah di situ kalau kita lihat ya. Nah di 1920 hingga 1950 untuk area supportnya. Jadi menurut saya sih WNS dulu ya. WNS dulu. Kalau dari volume memang oke. Ada potensi dia akan lanjut naik. Cuma kalau yang baru mau entry dan baru mau entry sih menurut saya tahan dulu. WNS dulu lah intinya untuk MTMH ya. Untuk MTMH. Kita tunggu koreksinya karena di sini naiknya juga sudah lumayan. Ya selanjutnya ya. Setelah MTMH ada Riese. Ya jaya sukses. Makmur sentosa Riese. Oke Riese kalau nggak salah. Pernah saya analisa hari apa ya. Saya lupa ya. Dan baru dua kali ini kalau nggak salah. Ya sudah sampai ya ke target kita saat analisa itu. Di 565 ya target kita. Volumenya juga terus naik. Jadi masih oke untuk Riese ya. Kalau kita lihat di weekly Riese. Nah di sini kalau untuk target selanjutnya ataupun resistance selanjutnya. Ada di 620, 630 teman-teman. Jadi di 620 hingga 630 untuk target selanjutnya. Untuk Riese dengan supportnya. Lumayan jauh nih teman-teman. Supportnya di sini ada di area 525, 530. Yang sudah ada barang ya. Mungkin teman-teman yang saat itu request di sini ya. Bisa pasang trailing stop aja gitu. Cuman kalau yang belum ada barang. Menurut saya dilihat dulu saat dia uji area 565 ya. Kalau jebol ya jangan ambil dulu. Cuman kalau dia jebol dan mantu lagi ke 565 dengan volume yang oke. Ya teman-teman bisa langsung entry. Itu untuk Riese. Selanjutnya ada TRJA. Ya untuk TRJA. Nah ini dia. Naik 7,27 persen ke harga 236. Volume-nya juga oke. Untuk TRJA ya. Kita analisa saat itu ya. Saat dia di harga 200-an ya teman-teman ya. Dia bisa entry di sini. Dengan target swing ya di 240. Nyentuh ya 244. Tapi closing di 238. Volume oke menurut saya ya akan kembali naik ataupun uji resisten yang terdekat di area 248 hingga 260. Jadi di area pink ini menurut saya akan diuji untuk TRJA. Trendnya kalau kita lihat jangka pendek memang masih downtrend untuk TRJA. Gambar besar pun masih di area downtrend. Untuk TRJA ini teman-teman. Kita lanjut setelah TRJA. Ada truk. Kita ke truk. Truk stagnant saja teman-teman di harga 151. Sempat naik ya kalau kita lihat ke 165. Namun longsor lagi teman-teman ya. Umbles lagi dan closing di 151. Ataupun di area support-nya ya. Di area sidewis-nya untuk TRUK. Menurut saya masih ada potensi untuk TRUK akan menguji ya. Terdekat di 156 hingga 162 sih. Di area hijau ini akan diuji ya. Resisten di 162 terdekat di 156 untuk TRUK. Support selanjutnya jauh ya teman-teman ya. Ada di 140-an. Seperti itu. Jadi ya high risk juga kalau teman-teman ambil sekarang karena sudah apa ya. Jauh dari support selanjutnya gitu. Apakah bisa naik ya bisa aja kalau kita lihat dari volume-volume penurunannya. Memang masih ada potensi untuk TRUK untuk menguji 156 hingga 162-nya kembali. Cuma terlalu high risk mungkin apalagi buat teman-teman yang nggak bisa mantau ya. Ataupun sibuk. Mungkin bisa tadi ya pilih saham-saham yang nggak terlalu volatile. Bisa pilih untuk swing ya. Seperti itu. Kalau ini menurut saya sih untuk trading harian aja. Oke ya selanjutnya. Setelah TRUK ada highs. Oke untuk highs naik 2,38 persen ke harga 258 volume besar. Sempat naik ke 302 tapi turun lagi. Sudah sampai target kalau teman-teman lihat di 302 ya. Kita ada resisten di sini. Sudah menyentuh. Pas di 302 kemudian turun ya. Ataupun di sini kalau teman-teman tarik ada resisten di September ya. September 2021. Terulang lagi di 24 Februari ya. Dia gagal di area 270-an saat itu. Untuk highs. Trendnya uptrend jangka pendek. Kalau kita lihat kembar besar juga. Di sini untuk highs mulai kembali ya. Mulai kembali lagi. Kalau jangka pendek kita lihat memang uptrend. Potensinya ya terdekat sih menurut saya akan menguji lagi 274 ya. Menguji 274 dengan support-nya ada di 240. Support 240. Resisten 274 untuk highs di situ. Kita kasih di 240 untuk support. Oke. Itu highs. Selanjutnya setelah highs. Sebentar saya cek. Ada DGIK. Untuk DGIK. Stagnan saja teman-teman. Di harga 121. Untuk trend dari DGIK. Down trend ya teman-teman. Jangka pendek. Apatupun gambar besar. Untuk DGIK. Down trend. Dan volume-volume penurunannya sebenarnya kecil dengan support. Ini di 127 hingga 134. Namun saat ini memang ada di bawah support ya. Ada di bawah support. Untuk DGIK. Untuk potensi menurut saya ya. Dia akan menguji kembali ataupun masuk ke area kuning ini. Jadi di harga 127 hingga 134. Kalau sudah masuk ke area itu menurut saya DGIK akan melanjutkan kenaikan ya hingga ke 140-an terdekat sih. Seperti itu. Menurut analisa saya. Karena kalau kita lihat dari volume-volume penurunannya. DGIK ini kecil. Jadi ada potensi. Dia balik ya. Balik ke 127. 134. Target pertama. Target kedua ya ada di 140-an. Seperti itu untuk DGIK. Untuk support selanjutnya jauh ya teman-teman. Ada di 114 sampai 107. Jadi kalau kita buat area support selanjutnya di sini. Ada di 114 sampai 107. Nah di sini teman-teman untuk support selanjutnya. Kalau kita lihat sempat diuji ya. Diuji 114-nya. Kemudian mantul. Untuk DGIK. Oke kita lanjut ya. Setelah DGIK ada APIK. Untuk APIK. Naik 1,75 persen ke harga 1160. Kalau kita lihat trendnya uptrend ya. Trendnya uptrend. Untuk APIK. Di sini resistennya juga sudah dekat ya. Ada di 1180 hingga 1200. Ini di sini 1200 adalah hikenya di tanggal 18 Februari ya. Jadi di 1200 di sini. Sehingga 1180 ya. Area resistennya. Jadi sudah dekat resisten teman-teman. Yang sudah ada barang ya. Bisa pasang trailing stop aja. Kalau teman-teman punya barang dari bawah ya. Bisa pasang trailing stop untuk APIK. APIK kalau yang baru entry menurut saya WNS dulu. Karena kalau kita lihat sudah dekat-dekat resisten. Kecuali dia memang mampu break resisten ini. 1200-an ini. Itu aja untuk APIK. Selanjutnya ada DOIT. Oke untuk DOIT turun 5,88 persen ke harga 448. Volume penurunannya besar ya. Sempat gerak memang ke 464. Tapi turun lagi ya. Di sini untuk DOIT 432 teman-teman. Untuk support selanjutnya ya. Di garis hijau ini 432. Untuk support selanjutnya dari DOIT. Dari DOIT di situ. Kalau kita lihat trendnya ya. Jangka pendek downtrend ya. Kita lihat ada di bawah MA20 dan MA50-nya. Kalau kita lihat juga dari trend besarnya ya. Masih oke sebenarnya untuk DOIT. Apalagi kalau memang dia turun ke 432 dan berhasil mantul kembali ya. Jadi masih oke sebenarnya untuk DOIT. Atau saat dia break 460-an lagi ya. Saat dia break 460-an lagi ya. Arahnya menurut saya akan melanjutkan kenaikan. Ataupun reversal kembali untuk DOIT. Yang belum entry bisa tunggu. Saat dia terkoreksi ya. Saat memang dikasih koreksi ke 432. 432 kemudian mantul. Atau saat dia break ya 460. Itu aja untuk DOIT. Selanjutnya ada SLIS. Untuk SLIS. Turun untuk SLIS ya. 3,92 persen. Berharga 490. Ya sudah tertahan di resisten ya. Semenjak kenaikannya di 13 Mei. Itu tertahan di 540 ya teman-teman ya. Tertahan di resisten 540. Saat ini closing di 490. Ada resisten terdekat ada di 480. Menurut saya untuk SLIS WNS dulu. Buat yang baru mau entry. Kecuali teman-teman memang sudah terbiasa main di sini. Dan ini sih untuk main cepat aja ya di SLIS ini. Jadi untuk saat ini sih WNS dulu. Ada potensi dia menguji support terdekatnya di 480 ya. 480, 470. Ada potensi diuji dulu untuk SLIS. Karena kalau kita lihat beberapa candle ya. Di sini ada hampir satu minggu. Masih gagal di 540. Ataupun di resistennya. Oke, kemudian ada IPTV. Ya, untuk IPTV naik 3,23 persen. Ke harga 96. Kalau kita lihat dari volume kenaikannya juga oke. Trendnya ya. Trendnya masih ada di area downtrend. Kalau kita lihat dari trend jangka pendeknya. Sudah ngebuat ataupun sudah mulai side twist ya. Di ring harga 90 hingga 100. Saat itu kita analisa. Kalau teman-teman ambil di harga 91 dengan target 98. Ya sebenarnya sudah sampai kemarin ya. Sempat ke 99. Target selanjutnya menurut saya sih di 102. Menurut saya untuk IPTV ini masih ada potensi ya. Dia akan beri 100. Ya terdekat 100-102 itulah. Untuk IPTV. Target selanjutnya ya ada di 114 hingga 120. Dengan support di 90. Kemudian ada BC. Untuk BC naik 5,19 persen ke harga 19.25. Kalau kita lihat dari volume oke. Di sini juga ada dividen ya. Kalau kita teman-teman lihat. Untuk BC trendnya uptrend. Trendnya uptrend untuk BC. Uptrend. Teman-teman kalau saya sih kurang tertarik sih kalau sama BC. Tapi kalau buat teman-teman yang biasa masuk di sini mungkin apa ya. Bukan ya hafal lah ya polanya. Kalau saya lihat dari teknikalnya ya. Saat dia sudah naik dia ngebuat base dulu sih ya. Ini naik ngebuat base side twist lama ya. Naik side twist mungkin sekitar satu minggu ini. Naik nah ini belum buat side twist ya. Ataupun belum mengalami koreksi wajarnya. Saya rasa ya bisa aja dia kemudian naik lagi. Mungkin uji area 2000 mungkin ya. Kemudian baru side twist di area 1800-1900. Jadi dia naik ke 2000 kemudian side twist di 1800-1900. Ada sih potensi seperti itu menurut saya. Cuman ini masih analisa kosong ya teman-teman. Karena candle-candle sebelumnya ataupun uji 2000-nya belum terjadi ya. Belum terjadi. Untuk menurut saya sih yang ini. Untuk BC tadi yang belum entry sih WNS dulu. Cuman kalau yang sudah entry apalagi di area side twistnya ini. Di harga 1600-an mungkin ya. Saat dia break teman-teman ambil ya. Bisa pasang trailing stop. Selanjutnya ada BSSR. Untuk BSSR naik 1,41 persen. Ke harga 3600. Volumenya sudah lumayan besar. Saat itu saat di sini saya bilang kalau teman-teman tertarik ya. Bisa dicicil. Dicicil karena dekat support ya. Saat itu di 3690-3800. Ternyata jebol memang. Cuma kalau dicicil ya teman-teman harusnya tenang ya. Dicicil harusnya tenang ya. Kalau ini menurut saya sih masih akan berpotensi lagi ya. Dia akan menguji lagi 3690 hingga 3800. Kemarin diuji ya di 3700-nya. Namun belum mampu. Dia turun lagi dan closing di 3600. Ya minggu depan ya potensinya menurut saya sih akan menguji lagi ya. 3700 hingga 3800. Dengan support ada di area 3400-an teman-teman. Jauh juga memang supportnya. Untuk support selanjutnya di 3400-an. Dari BSSR ini. Kita lanjut setelah BSSR ada pegas. Untuk pegas di sini naik tipis 0,28 persen ke harga 1780. Trendnya memang uptrend untuk pegas ya. Pegas trendnya uptrend. Jangka pendek uptrend. Gambar besar juga uptrend. Kalau menurut saya yang sudah ada barang bisa pasang trailing stop. Yang belum ada barang menurut saya WNS. Kalau kita lihat dari volume ya. Dari volume di sini dia naik tapi volumenya menurun ya. Jadi ada indikasi teman-teman ya. Bukan kepastian. Namun ada indikasi dia akan koreksi wajar ya. Mungkin akan koreksi wajar seperti itu. Bisa aja dia koreksi ke 1700 ataupun ke 1660 di sini. Dan kalau kita lihat dari candle weekly ya. Dari time frame weekly. Juga sudah ada di area resistennya ya. Di sini di area 1880 hingga 1780 merupakan resisten dari pegas. Jadi menurut saya yang sudah ada barang tadi pasang trailing stop. Yang belum ada barang dan mau entry menurut saya WNS dulu. Kita lihat di area 1700 ataupun di area 1700an ya. Tadi sebentar. Kita lihat di sini ya di 1700an hingga 1660. Kita lihat apakah jika dia turun ya. Ini jika ya. Jika dia turun apakah bisa mantul dari area support itu. Ini kalau kita kasih area ya. 1660 hingga 1700. Untuk pegas ya. Untuk pegas di situ. Ternya memang masih uptrend. Cuma ada indikasi teman-teman ya. Kalau kita lihat dari volume. Dari volume doang ya. Dari volume oke. Lanjut setelah pegas ada Telkom. Ya untuk Telkom naik 2,38 persen ke harga 4.300. Volumenya juga oke. Resisten selanjutnya ada di harga 4.400-4.500. Menurut saya arahnya ke sana ya. 4.400-4.500. Dengan support terdekat di area 4.200-4.250. Trendnya jangka pendek masih ada di area downtrend. Sedangkan kalau kita lihat gambar besarnya. Telkom ini masih ada di area uptrend. Itu tadi sih menurut saya arahnya ke 4.400 hingga 4.500. Terdekatnya masih di situ. Oke lanjut ada INDR. Oke untuk INDR. INDR ya sebentar. Ya ini ya. Oke untuk INDR masih mengalami kenaikan ya 4,80 persen ke harga 10.375. Uptrend memang untuk INDR teman-teman. Masih ada di area uptrendnya. Volumenya oke juga. Volumenya masih oke. Ya kalau di sini pasang trailing stop aja sih teman-teman ya. Kalau kita lihat dari supportnya ya di area 9.300-9.200 ya jauh juga gitu. Jadi yang sudah ada barang ya amankan aja dengan trailing stop 9.300. Wah sorry. Ya di situ ya di area 9.200-an teman-teman. Jauh teman-teman ya. Untuk support ya. Support 9.200-9.300-an. Gitu. Jadi amankan aja sih pakai trailing stop atau saat dia jebol di area 9.900 ya. 9.900 teman-teman bisa take profit di sana kalau memang sudah ada barang di bawah. Gitu untuk INDR. Ya lanjut ada SMDR yang sekarang. Untuk SMDR. Untuk SMDR naik 1,29 persen ke harga 3.150. SMDR ini uptrend ya teman-teman ya. Jangka pendek ataupun gambar besar ini masih strong uptrend. Menurut saya pastinya teman-teman apalagi di grup saya sering ada obrolan yang memang punya average di bawah. Jadi ya kalau saya sih amankan aja selama dia enggak closing di bawah 2.970-2.950. Ataupun di bawah 3.000 lah intinya ya. Dia enggak closing di bawah 3.000 ya menurut saya sih hold aja. Untuk SMDR ya. Untuk SMDR hold aja. Selama enggak jebol 2.970 itu. Cuman kalau yang baru mau entry menurut saya sih lihat dulu saat memang dikasih koreksi ya. Ke area 2.970-2.950. Kalau memang dia berhasil mantul di sana ya teman-teman bisa entry. Itu sih untuk SMDR. Sementara ini seperti itu untuk teknikalnya ya. Jadi selama enggak jebol 2.970 bisa kita hold. Lanjut ada temas. Oke untuk temas. Di sini naik 7,32 persen ke harga 3.080. Volumenya oke. Cuman memang menurun ya. Kalau kita lihat. Di sini menurun. Kalau kita lihat dari histori sebelumnya ya. Dia naik dan volumenya menurun. Itu ada koreksi wajar. Koreksi wajar gitu. Apakah akan mengulang ya. Saya juga enggak tahu ya teman-teman ya. Saya juga enggak tahu apakah mengulang. Cuman kalau untuk temas. Dilihat dari technical memang uptrend. Dari trend jangka pendeknya. Ataupun trend besarnya memang masih uptrend. Untuk temas. Saat itu ya. Saat itu di area ini ya. Dia break sudah memang 2540. Pasan trailing stop lah. Pastinya temas juga teman-teman. Ada yang punya average di bawah. Yang baru mau entry ya. Kita tunggu koreksi wajarnya. Dari lihat dari volume ya. Dari story kan dia naik. Volumenya menurun. Ada koreksi wajar. Nah saat koreksi wajar ini. Kita lihat dari volumenya lagi. Kalau memang volume yang enggak besar. Dan terus dia mantul. Ya kita buy saat mantulnya itu ya. Bukan buy saat koreksinya. Tapi saat dia koreksi wajar. Dengan volume kecil. Kemudian mantul. Ya kita buy saat mantul. Itu untuk temas. Selanjutnya ada pins. Sebentar pins tadi. Kayaknya. Sepertinya sih. Udah ya. Ketins. Tins sudah kayaknya tadi teman-teman. Di awal-awal video tadi. Terus ke. Bert. Ya untuk bluebird ya. Bluebird memang naik tinggi. Kita lihat 18,93 persen. Ke harga 1.445. Volumenya juga oke. Trendnya balik lagi ke uptrend. Kalau kita lihat dari jangka pendek ya. Resisten memang sudah di break. Beberapa resisten ya. Resisten-resisten kecilnya sudah di break. Resisten selanjutnya sih di area 1480 hingga 1.500. Ya ada potensi sih menurut saya uji itu. Jadi di 1.500 sampai 1480 ya di area itu. Kalau teman-teman lihat termasuk kuat ya di area 1.480 hingga 1.500 itu di uji. Di Januari 2022, Februari di uji juga ya. Kalau kita lihat. Namun dia gagal ya malah turun sampai ke 1240. Bahkan sempat ke terendahnya ke 1.140 di tanggal 25 April. Setelah itu dia bangkit. Gagal di 1370. Turun kembali dan saat ke Jumat kemarin break. Memangnya dengan volumenya besar juga teman-teman. Volumenya besar. Seperti itu. Untuk BERT ya terdekat menurut saya sih akan menguji lagi 1.500-nya ya. 1.500 ataupun resisten kuatnya ini untuk BERT. Oke. Selanjutnya setelah BERT ada LAN. Untuk LAN sebentar teman-teman. Oke. Kita ke LAN ya. Ya untuk LAN naik 30,23 persen ke harga 224. Volumenya juga oke ya teman-teman ya. Volumenya oke. Untuk LAN ya ya pasang aja SL. Kalau teman-teman udah ada barang ya. Di area 208-210 teman-teman. Kalau teman-teman ada barang di bawah harga ini ya. Jadi di 208-210 pasang aja TS di sini. Kalau teman-teman apalagi punya dari harga 180-an atau 190-an bisa pasang di area ini. Cuman yang belum ada barang menurut saya sih WNS. WNS kenapa ya? Saat dia naik tinggi biasanya sih memang lanjut. Setelah itu dia akan koreksi bahkan ARB ya. Kalau kita lihat bisa ARB beberapa hari. Nah terus teman-teman pantau aja dari volume ya. Kalau volumenya kecil ya saat dia mantul teman-teman buy gitu. Untuk saat ini LAN ya. Kalau saya ya saya pribadi ya saya akan tunggu koreksi wajarnya aja gitu. Akan tunggu koreksi wajarnya aja. Kalau kita lihat di weekly ya di area 240-250 ya teman-teman ya resisten selanjutnya. Ya ini di area 240 terdekat teman-teman. 240. Oke di situ kita lihat lagi yang terakhir di sini ada di area 280-an. Jadi ini untuk LAN ya. Jadi di 240 sih resisten selanjutnya. Selanjutnya ya di 240. Cuman bisa aja sih untuk minggu depan ini dia akan menguji 240. Tergantung ya bisa break atau setelah menyentuh akan turun kembali. Kita lihat di minggu depannya. Oke kalau saya sih saya tunggu koreksi-koreksi wajarnya aja. Oke itu aja teman-teman beberapa video, beberapa saham yang kita analisa hari ini. Disclaimer on ya teman-teman ya. Silahkan dianalisa kembali dan disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing. Oke ini lanjutan dari part 1 kemarin ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya selalu untuk kita semua. Untuk kita semua dan keluarga. Amin. Sampai jumpa di next video. Semoga minggu depan kita diberi cuan yang lancar. Amin. Sampai jumpa di next video.